Intro 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 Alright Selamat datang kembali di Nerdvlogs Balik lagi di chapter 24 bro Dari hidup gue dan Eh balik lagi kisah mobil sedikit cuy Dan ini lumayan sedih sih Cuma gue gak terlalu sedih Tapi lumayan sedih sih Kayak Hari ini tuh gue pengen Jadi ini lah gue lagi di Apa namanya showroomnya temen gue Mobilnya keren-keren banget cuy Dan namanya Capri Dia gue pengen jual Ngelepas masta gue ke dia cuy Pasti gue udah janjian sama Capri Mana orang ya? Mana orang Capri? DAK Kisahnya udah banyak nih Meribom nih DAK Waduh Ada yang tidak bisa diceritakan disini nih Di vlog Tidak Dua biji lagi Dua biji lagi ya? Jualan mobil aja yuk kita Jualan mobil aja Tanya Capri ya? Gak boleh kita dimarahin dia jualan mobil Oh gitu Nah ini dia Capri orangnya Tidur lo ya? Tidur bang Siang-siang tidur ya? Enak banget Eh ini adek gue Pri Enak banget ya mobil banyak Siang tidur Cara kehidupan apaan nih Pri kayak gini? Malem nge-DJ gue liat waktu itu Coba gue mau tau Jelasin dulu cara kehidupan apa nih Hahahaha Eh jadi nih Pagi ngajar Pagi ngajar golf Siang dagang Siang dagang Malem ngelajar DJ Gak ngajar DJ Oh nge-DJ Ngajarin orang biar mampuk Mana Jun lo banget Bindain res 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 Bongkar Bindain mobil gue Eh bindain mobil Bongkar lo masukin nih paling belakang gimana pun caranya Tuh Udah gede kan? Gitu ya cara lo tenang ya Gitu ya cara lo tenang ya Mobil lo tidak pindain Bentar Impitan sih dulu Lo gak ada mobil yang Kayak LCGC gitu gak jual kayak gitu ya? Ada kok gue Ignis Brio Kalo ada gue main Pas kek sete Justru sebenernya mobil kecil itu Menurut gue Eh Lo kalo megang mobil kayak gitu Nge-nyampe seminggu Laku pasti ya Contoh kayak Mini Cooper begini Tapi gue liat Mini Cooper lo udah laku Aku kemarin bukan yang ini ya Kalo Mini Cooper ya laku Cepet ya? Alhamdulillah cepet Ish Sekalit aja Sekalit cuan berapa tuh? Ish Secara bisnis gue mau tau Mendingan lo jual mobil murah-murah Tapi banyak jualnya cepet Atau lebih Kalo lo tanya pribadi Kalo gue bisa main pegang Avanza semua Gue pegang Avanza semua Iya 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 Itu gila duitnya Kalo mau main mobil nih ya Lo ada modal Mau ngambil kayak Avanza manual Avanza metik Sikat-sikat sini Soalnya gini Mohon maaf Orang yang pekerjaannya Driver online Kayak gitu Itu berani Itu DP mobil Kalo gini Orang kredit mobil Kalo misalnya kreditnya DPnya kecil Terus mereka ngambil tenor yang Tahunnya misalnya 5 tahun 6 tahun Itu yang diuntungkan pihak showroom Refundnya gede Oh gitu Cashback itu gede Makanya kalo lu perhatiin harga iklan itu Credit pasti lebih murah daripada cash kan Iya Orang kadang-kadang rata bingung gue nanya kayak Pri kok credit lebih murah sih? Kok cash lebih mahal? Dan sebenernya gue dapet cashback Dan tetap poin dari leasingnya Oh gitu Gitu Pri Ini total punya berapa mobil lu Pri? Tere 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 Kala nih Crazy Rich Crazy Rich yang di internet kok lu Harga anjir 27 lah Eh 25an lah Lo gua cek cewek Ganti-ganti mobil dong Cewek ngeliat lo Gagak paca gue satu pak Enak banget gak? Gua cek cewek ada Winnie Cooper Ada apa Emang tadi ada Palisette Gua denger Justru Gua ga punya mobil Apa aja yang ada gua bawa Apa aja yang ada gua bawa Gua ga ada mobil Semuanya gua dagangan kan Iya 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 Jadi gini enak Apa ya? Casino Ganti-ganti mobil Kampus Ya udah kayak jadi pedagang kan Satu Gua ga pernah bayar pajak Pajak mobil nih Pajak ya Gua terima panjang Kalau misalnya mobil Mau dibeli customer Pajak mepet Yaudah Bayar-adanya pajak mepet Gua ga pernah tuh ngerasain Bayar pajak mobil Iya si Terus Kalo misalnya mau pulang Tereka ganteng paling full apa Oh gitu Kekir lu Oh ini full nih Gua pulang Anjir Ganteng paling full Capri Gokil bro Lu harus Ya kalo lu lagi cari mobil bekas Ehm Mungkin lu bisa aja ngecek Di daerah Bintaro Namanya apa nih Pri? Ada ACS Mimbi Cars Mimbi itu kan nama keluarga Ruda Mimbi Caprico Mimbi Patron Mimbi Terus Ruby Auto Oh ada satu lagi ya? Abang lo ya situ ya? Ruda Febi Di situ juga ada coy Dede Auto Om gue Oh Jadi ini om lo Itu abang lo Ini punya lo? Wah ngeri amat bos Gitu Cuma gini lah Jadi kwitansi gue Isi berapa nih? Nanti Itu dibawah aja Dibawah aja 300 kan dibeli gue Kan nih gue tambah lagi Lo jual doang apa? Tuker tambah ca? Gatau Gue mau nambah kemana Kalo ke seri Seri Kalo itu jalan satu Tenaganya kecil banget Enggak gue mau yang merah Lo ngeremain gue Pri Kayaknya Pri Mau ambil Gue mau tuker sama ini Gua pulangnya dulu Gua pulangnya dulu Merasa dilecehkan gue Pri Bukan Kan lo tadi gak nyanyi itu Lo gak Kalo gue pake sendal jepit lah Liat gue Gak mau beli ini Pri Agak itu bercanda Itu bercanda Yaudah Capri mau ngerjain-ngerjain dulu Gue mau liat-liat mobilnya Capri Ada beberapa yang pengen gue liat Iya Pri Ajib gak? Ajib lah Pengen loh Pengen sih Gimana ya kita lanjutkan pembicaraan kita di hotel Gimana menurut lo tentang hal ini nih Ini mimpi gak mobil-mobilnya? Lo pengen gak? Gue sih pengen kalo ini JCW Jadi berapa tahun lagi menurut lo? Ini Ah Tahun depan Apa ini? Tahun depan Tahun depan deh Ini ya bre Mini Cooper tuh gak jadi mobil cita-cita gue bre Lo suka nih ini Gue juga Gue kurang sih bre Gak tau gue kurang aja ya Jadi biasa aja gitu lah Sekarang ya Tapi kalo Seri 3 wagon Pengen banget gue ya Karena harganya beda jauh Ini berapa ya? Ini berapa ya? Hah? Ini kan 800 Seri 3 wagon Secondnya aja itu 1,4 1,3 Oh beda jauh ya Kalo 800 Untuk sekarang ini gue cuma mau ionic sih Oh iya kalo itu iya Gue cuma mau beli ionic Kalo 800 ya Kalo 800 ya Gue mungkin beli ionic Deal Udah ya? Hah? Tuker Mini Cooper kan? Tuh Iya Beli 2 Pri, tapi gue mau tanya jujur sama lu nih Sebelum kita ini Indie Business Dari 0 bisa gak? Nih Soalnya nonton gue banyak anak muda nih Ntar kan dia mimpi nih Wah Jangan ini dia Gimana ya? Jujur gue sebenernya orang yang beruntung Gue orang yang beruntung Gue itu dulu ngantor Gue ngantor Terus Lagi ngantor dulu abang gue suruh gue ngiklainin mobil Suruh ngiklainin mobil Ntar kalo misalnya api bawain customer Abang kasih komisi Oh gitu Iya Jadi kalo misalnya dari iklan gue Jadi disini kayak gitu Misalnya abang gue nomor 2 ngiklainin mobil nih Dia bawa customer Terus dia dikasih komisi Gue kasih komisi Harus wajib ngelari Itu kan ada Pasal ya pak Iya emang ada Komisi broker kan 3% maksimum Iya Gak boleh terlalu gila juga Gak boleh terlalu gila Terus Gue pernah lagi ngantor itu Niklainin mobil Banyak Tiba-tiba sebulan Ngaku nih 5 apa 6 gitu Gue lupa Oh gitu pri awalnya Terus gue bilang Kok lu gede Ini duitnya daripada Dari mana lo kerja Dari mana lo kerja Oh gitu Awalnya Ya udah gue akhirnya resign Abang ngapi kerja sama abang boleh Ya emang itu jalan banget tuh Oh jadi Jadi gue belum ada showroom Dulu tuh dagangnya depan rumah Sampai dikomplek sama tetangga komplek Gue inget banget cerita abang gue tuh Dulu maklar Maklar Dari bawah Dari ga ada modal Banyak sih cerita yang di 0 modal Properti juga banyak yang kita pakai Begitu kan Abang gue modalnya dulu 0 Terus akhirnya Ya ada lah mobil pakaiannya dia Dijual Terus yang gue tau Dia akhirnya punya X1 sebiji X1 BMW X1 BMW X1 Jadi dia tuh sistemnya sambil pakai Sambil diiklani Oh Jadi yang penting ada lebihan Jual Ada lebihan jual Ada lebihan jual Jadi waktu gue inget X1 Dia beli X1 Dipakai Habis itu Dia ada yang nawar Harga cocok Dijual Gue inget banget Diternakin jadi Freed 2 biji Just 1 biji Quantiti lebih banyak Kemungkinan laku lebih banyak Banyak Laku tuh Laku Akhirnya gue inget Ada lagi mobilnya Pajero 1 Sama Freed lagi 2 biji atau 3 biji Mulai dagang depan rumah Sampai depan rumah tuh Mercy Sampai Beranak-pinak lah Yang penting ada lebih dikit Ada lebih dikit Oh gitu Sampai akhirnya dikomplein Sama orang komplek Rumah kosong dibarkirin semua Mobil dagangan 12 mobil Saya kira-kira Dia merasa disiap Dia buka corong Dia buka corong Gue diajak Berarti sebenernya Modal dari satu Jadi Oh kalo lo diajak abang lo Kalo dia Modal dari satu mobil tuh bisa Pri Bisa Malah abang gue dulu ngumpulin duitnya itu Dari makelarin mobil Jadi awal broker Broker Jadi dia Ya orang cancel Misalnya lo mau beli mobil Gue penjual Ini abang gue di tengah Misalnya Pak ini ada info Ini mobil kayak gini Diketemuin ya Berharap Dapet dari sisi ini Misalnya 2000 Dari sisi ini 2000 Jadi itu cukup Tapi kan orang gak selalu deal Dicancel Itu tahun berapa Pri Abang gue cepet Bunggung 4 dulu Gila Benernya Tanpa modal aja Di awal bisa ya Bisa Kalo niat aja Dan hobi mungkin ya Ngeacarain Ngeacarain Tapi ya itu Maksudnya Gini deh Lo dapet komisi Pahit nih ya Pahit Pahit tuh 3 juta tuh Lo dapet pahit 3 juta Mending lo terima Lo cari kemana coy 3 juta sehari Kayak kalo lo bisa 5 aja 15 juta Pri Maksud gue Lo cari kemana Kadang-kadang ya Mereka Agak Ya gue gak bilang tamat Ya itu maksudnya Mungkin mereka emang pernah Dapet gede Maka dapet gede emang Abang gue pun Lo pernah dapet gede 20 gitu Cuma kan gak selalu Lo dapet Untung yang segede gitu Terus gak mungkin Apalagi ini jual beli Dagang Gak mungkin lo dapet Untung yang selalu Fantastis tuh gak mungkin Jadi selagi Masih dikasih goceng 3 ribu Terima aja Siapa sih yang sehari Hitungan jam Iya sih Hasilnya 3 juta Bisa ya Gokil 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 juga kisah hidupnya Capri Ya gue sih cuma Abang gue Abang lo ya Ya maksud gue Gue cuma pengen share aja Karena kan mungkin Ngeliat mobil lo segala macem Kan kayak bisnis Ya kayak kasarnya Oh bisnis orang Orang-orang yang udah punya moda lah Ibaratnya gitu Padahal Sebenernya Ya memang ada capeknya ya Maksud gue Apapun yang berusaha Ya pasti capek Sebenernya kalo lo liat kan Gue terliat santai ya Iya Ini gue lagi ke bengkel ini Masukin mobil itu Ini tadi pagi gue masukin X-Trail X-Trail udah dibawa Ada transaksi General checkup dulu Terus tadi ngurusin tracks yang mau diambil Besok Jadi sehari tuh Gua jujur sehari Gua bisa ganti Gua ganti 4 mobil tuh Ya ngurusin ini Bawa Tinggalin gua naik ojek Ini ngambil mobil lain lagi Ngurusin ini Ngurusin mobil lagi Sape Gua tadi emang ngelipas Makanya gua tau lu Jadi lagi istirahat banget Tidur ya Keluarga Ruda Mimbi Patra Mimbi Caprico Mimbi Mimbi itu adalah artinya Minang dan Jambi Oh sama kita Minangnya gua Jadi ini apa nih Ini barang gua bawa nih Iya pilih aja mobilnya Boleh pilih Oh gitu Bawa Range Rover Buat gojek cewek yang mana Range Rover lo bawa Oh enggak Ini kan yang penting transfer aja Hah Ini kan yang penting transferan Bukan bawa mobil apa Bukan bawa mobil apa Enggak ngaru bawa mobil apa Enggak ngaru Enggak ngaru Ini apartemen di kokas Kasih mercy C200 lah Satu udah Cukup Cukup udah Iya 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 Ini punya lo nih Bi Ini Bang Ruda Bang Ruda yang disini Oh iya Bang Nah ini yang diobrolin dari tadi nih Abangnya nih Sip apa-apa nih Lagi ngomongin kisah hidup lo Bang Oh kirain ngerebek masal nih Iya 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 Bi Ruby Auto punya Bang Ruda Siren amet bos Ada dua lo ya Ada dua Cuma 19 Unit rada RTKM Ini Cantang warna ini cuma tiga unit di Indo Kia Nue Fajib banget bro Ini salah satu artis lah Oh gitu? Belum kejual? Belum Ada yang mau beli bisa nih? Bisa lah Boleh dibeli? Boleh dong Lebih mahal dari baru bro Hah? Lebih mahal dari baru? Iya Ini kan lebih mahal dari baru Barunya berapa Rui? Barunya cek aja lah satu empatan paling Ini? 1675 Anjay Udah kegoreng bro kayak saham Oh gitu? Iya Kegoreng harganya Ini baru libom bre Beli dong Ini baru libom Baikin ya? Iya Masuk dulu dah Coba lo Galak Galak Beda ya Atau Ignis yang mau gue beli Atau Espresso ya? Gakak Hah? Atau Espresso beda nih pri Ah? Oh bisa gitu pri? Iya Oh Gestur gitu ya? Iya Gimana gue gak ngerti semuanya Gue lupa Anjir Mobil gue ngerasain Lo gak pernah gocek ane-ane pake ini pri? Enggalah Kena nih pri Gue cek cewe pri Enggalah Gue gak sama ane-ane juga Hah? Enggalah Nanti cewe gue nonton Oh iya 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 Dan berarti semua orang mikir ya? lo di vlog gue kayaknya bagian mikir bre pemikir cita-cita aja enak ya mapnya jelas ini baru lo beneran bre abang-abangan lo ini kan bisa nopati ya kan lo SCBD kayak gini lo ke SCBD bisa nopati, vale ya turun lo dilusi kita jalan-jalan dulu kan tuh kapan nih belinya ini kayaknya lama kalau pas vale pas bongel datang sosok lo lama sosok nyari banget bosen lo ya melibom ya enggak bosen sih enggak masa pas muda lo gak pernah pri jujur gue cuma kalau buat bawa mobil yang aneh-ane buat olahraga aja komunitas iya ke komunitas terus buat ya main golf ya sekali ya boleh lah masa gak ada hati lo anjing gue mau gaya-gayaan nih mau gaya-gayaan gue gue malah kalau deketin cayu gue mau mobil paling jelek dulu disini apa ya paling jelek? ya gue gak mau lah bilang mobil jelek maksudnya mobil yang paling standar lah gue bawa mobil harian lah ya jadi pacar gue baru gue keluarin iya 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 gak mungkin sih gue gak percaya gak mungkin gak mungkin namanya manusia bre pasti ada hati-hati sedikit deh pengen deh ada arah kiblat nih cek ada arah kiblat percaya mobil yang ngiketin sholat bre kagak ingetin sholat ngasih tau arah sholat iyee mobil yang gak semahal ini kan gak ada bre iya iya случайnya itu kayaknya harusnya honda, toyota, astra bikin am' kiblat biar yang kaya makin kaya yang lagi berjuang makin kaya makin berhasil anjinn MB Sport apa da? M sport muslim muslim sport muslim sport pri kira2 tahun lagi nih mobil harganya berapa pri? kalo gua udah duit pri 2 tahun lagi naik terus ya? masa? gua yakin, wagonnya liatnya 2009 bisa tembus 800 juta sekarang gak make sense kan ya ini naik terus, makanya kalo mobil kayak gini pun jualnya jual santai, gak kejual pun tahun ini tahun depan ke goreng terus iya 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 udah mobil legend ini gak ada lagi udah diambil caprida iya 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 amin gua udah 7 tahun pake mobil ini dan ini hari terakhir kayaknya bakal mobilnya di vlog ini lagi cuy ya banyak banget sejarah dan kenangan ini di mobil ini udah beberapa usaha juga gua jalanin pake mobil ini mau gak mau mobil ini harus gua jual sedih juga sih sebetulnya cuma ya namanya hidup bro nothing is permanent dan ya sedih banget cuy dan gua masih belum tau gantinya mobil ini apa mungkin gua downgrade karena gua butuh reserve cash tapi ya ya see you soon mas Daini cuy thanks for the memories okay see you bro see you see you thank you yuk mas mas sampai ketemu lagi siap yuk makasih banyak ya sampai ketemu lagi kabar-kabarin lah kalo main ntar gua kabarin pasti ntar gua kalo apa-apa kontek-kontek aja ya bye-bye Capri dadah iya bro gak jelas anjing ini game tapi susah susah gua akuin susah cuma gak jelas gua paling gak suka ini Capri nonton latih golem di sini gaya-gayaan banget gaya-gayaan banget gini sama siapa gaya-gayaan banget gayaan banget gini sama siapa sama guntur halo bang mana coachnya ini coachnya bukan bukan gaya kelas ha coba aping abang jawab boleh eh aping apin dulu yaaa emm adek gua udah gede-gede banget cuy jadi sekarang udah main golf gaya-gayaan banget wih itu tinggi boy ya jadi gua nyusulin setelah dari tempat bintaro tadi coba adek ayo pake driver kak jangan iya jadi setelah gua dari bintaro ketemu Capri tadi gua diceritain gampi kayak mereka tuh lagi pada main golf gitu sama temen-temennya temen-temennya rinka sama temen-temennya abang adek lagi pada main golf disini ini jagoan geng adek iya ga tau yang jago yang mana pengen gua mana mecu melihat sejauh apa oh tuh memanasan gua ya rasan tuh cuman rasan dulu engga ha? ilang mendeh mobilnya udah dijual ha? mobilnya udah dijual sedih banget ya ha? gimana tuh? lawan wah sayang ya gapapa oke cewek-cewek tau gua di Instagram duang kan gini beli Mini Cooper kapan nih? beli Mini Cooper temen-temen mimpi gua beli rumah dulu sih Oh iya 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 baru Mini Cooper mendingan Mini Cooper dulu baru rokum bre Gue gak tau penting kalo mobil Gak bisa gojek cewe lagi ya Udah gak bisa gojek cewe ya Cewe sekarang Gak bisa gojek cewe juga sekarang Ya jadi gue tapi masih kayak lumayan Aneh aja ya sama Gue ngejual masuda gue Anehnya tuh kayak apa ya Barang yang udah bersama lo gitu Udah bertahun-tahun udah 7 tahun Terus sekarang barang itu gak ada Bener gue ngerasa kayak kehilangannya tuh kayak putus gitu Lo tau ke brosan ini? Gak putus Gak putus rasanya Gue belum pernah sih gue gak pernah beli mobil Belum pernah beli mobil Bukan itu maksud gue Rasanya tuh ternyata kayak putus gitu Kayak ada sesuatu yang hilang Ya cuman maksud gue gue gak nyesel Karena emang gue butuh untuk ngejual itu gitu Gue gak nyesel lama sekali jual itu karena Yaudah lah semuanya emang harus Buat gue gue gak terlalu terkoneksi sama Mazda itu ya Jadi kayak gak terlalu precious banget lah Buat gue itu Ya walaupun kenangannya banyak ya Cuman gak tau gue gak terlalu precious Tapi ada sesuatu yang hilang aja Dan gue masih memikirkan untuk penggantinya Karena Dalam jangka waktu dekat ini gue harus ada penggantinya Karena gak mungkin dari Bekasi gak naik mobil bre Bisa gak hidup dari Bekasi gak naik mobil Gak tau udah naik kereta kali Ujung-ujungnya Tidak lagi itu jadi LRT Apa ya? LRT kan jadi LRT kan langsung nyampe kuningan dong Sekuningan loh Iya sih Cuman masalahnya bini gue bre Naik maksudnya naik kereta dia Gak ngerti Oh ya gak ngerti ya? Tahun berapa ya jadinya? Udah jadi tahun depan lo udah bisa jalan semua itu Ya kalo buat gue seruan jadi angkot-angkutan umum sih ya Cuman gue ngecek angkutan umum tuh bedanya bisa berjam-jam bre Sama naik mobil Kalo yang arti gak lah Sama aja kayak naik MRT bre Sebenernya dari rumah gue naik angkot 26 Sekali langsung kampung Melayu Udah Jadi 130 Maaf ya kamu kirim mbak Iya maaf Ya anyway Besok kita petualangan lagi Kisah beli mobil mungkin Kita cek-cek showroom dan Iya gue masih bingung sih Di antara ngambil Suzuki Ignis Atau yang lain Mesti gue pertimbangkan Kayak segitu aja vlog hari ini cuy Gue lagi pengen nyantai-nyantai aja Bentar lagi Ari bangun dateng See you again tomorrow is always happiness is your choice Enjoy your life please Thank you bro udah nonton